Perang Rusia dengan Ukraina telah menginjak hari ke-7. Pasukan Ukraina masih terus berusaha mengambat pergerakan militer Rusia di berbagai tempat. Pasukan Ukraina melawan pasukan Rusia berbekal pasokan senjata seadanya. Presiden Ukraina mempertanyakan komitmen Amerika dan NATO yang sebelumnya akan melindungi Ukraina. Dia menginginkan bantuan nyata dari Amerika dan NATO, mengingat pasukan Rusia terus menerobos masuk lebih dalam ke wilayah Ukraina. Saat ini Ukraina merasa dibohongi karena ditinggalkan sendirian menghadapi Rusia. Belum lagi, sekutu Rusia yaitu pasukan Belarusia dan Cehnya sudah ikut bertempur di Ukraina untuk membantu Rusia. Sementara itu, Amerika mengatakan hanya akan melindungi anggota NATO dan tidak mau berkonfrontasi langsung dengan Rusia. Amerika dan NATO akan berusaha mengirim suplai persenjataan dengan tanpa kehadiran militernya di Ukraina, agar tidak memicu perang eskalasi besar dengan Rusia. Sementara itu, Amerika dan NATO akan berusaha mengirim suplai persenjataan dengan Rusia. Pasukan Rusia dalam invasinya ke Ukraina, pasca perundingan perdamaian kedua belah pihak tidak menemui titik temu. Pasukan darat, laut, dan udara Rusia terus berusaha menyerang dari segala arah. Rusia juga menargetkan dan merudal menara TV di kota Kiev. Kiev dan kota-kota lainnya dibombardir ketika militer Rusia meningkatkan serangannya, dan memindahkan pasukannya agar lebih dekat ke ibu kota Ukraina. Kota Zaitomir di sebelah barat Kiev juga terkena rudal jelajah yang ditujukan ke pangkalan udara terdekat. Konvoi besar kendaraan lapis baja Rusia sudah berjarak 24 km dari Kiev, ibu kota Ukraina. Di tempat lain, pasukan Rusia juga telah menembus jantung pertahanan kota Karkiv. Pasukan lintas udara Rusia mendarat di kota Karkiv sekitar pukul 3 dini hari waktu setempat. Hal tersebut dikonfirmasi Kepala Keamanan Ukraina setelah gempuran luar biasa yang menewaskan sedikitnya 11 orang. Terima kasih telah menonton! Masuknya tentara Rusia memicu bentrokan langsung di jalan-jalan Karkiv, menyusul serangan Rusia yang tak henti-hentinya. Rudal Rusia terus membombardir kota Karkiv dan menimbulkan kerusakan. Kota ini telah menjadi target pasukan Rusia sejak Presiden Vladimir Putin melancarkan invasinya ke Ukraina. Rusia diketahui telah melakukan serangan yang menargetkan alun-alun pusat dan gedung pemerintahan utama di Karkiv. Kepala pemerintahan regional Karkiv yaitu Oleksinye Gubov menyatakan bahwa serangan rudal Rusia telah menghantam pusat kota Karkiv. Karkiv adalah kota yang sebagian besar berbahasa Rusia di dekat perbatasan Rusia dan memiliki populasi sekitar 1,4 juta jiwa. Militer Rusia juga disebut telah berhasil menguasai pusat kota Kerson. Pertempuran sengit juga dilaporkan terjadi di Kerson, sebuah kota di Laut Hitam Ukraina Selatan, di mana wali kota mengatakan pasukan Rusia telah menguasai stasiun kereta api dan pelabuhan. Jurubicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, mengatakan bahwa pasukan Rusia berhasil mengambil alih secara penuh kota Kerson. Ia juga mengatakan infrastruktur sipil, fasilitas pendukung masyarakat, dan transportasi perkotaan berfungsi sebagaimana biasanya. Pertempuran antara pasukan Ukraina dan Rusia masih terus berlanjut di sejumlah kota. Ledakan juga masih terdengar karena Rusia terus menyerang dengan rudal. Sebelumnya wali kota Kerson, Kolikayev, memperingatkan kota tengah diserang oleh Rusia. Kolikayev juga sempat mengatakan militer Rusia tengah mendirikan pos pemeriksaan di kotanya. Disamping meningkatnya intensitas serangan militer Rusia di Ukraina, dikabarkan pasukan Rusia kekurangan logistik makanan di beberapa tempat. Sehingga pasukan Rusia juga terlihat menjarah toko persediaan makanan yang telah ditinggalkan oleh warga. Sehingga pasukan Rusia terlihat menyerang. Konvoi kendaraan militer Rusia juga banyak dihadang oleh warga sipil. Sehingga memperlambat pergerakan pasukan darat Rusia menuju ibu kota Kiev dalam menghadapi hadangan warga sipil Ukraina. Pasukan Rusia terpaksa harus memutar balik dan mencari jalan lain untuk menghindari kemungkinan jatuhnya korban jiwa pada warga sipil dan berusaha untuk tidak terprovokasi oleh warga Ukraina. Karena pasukan Rusia masih tetap pada tujuannya untuk melumpuhkan instalasi militer strategis Ukraina dan menggulingkan pemerintahan Volodymyr Zelensky. Saham di Wall Street mengalami kerugian di tengah kegelisahan atas Ukraina. PBB mengatakan lebih dari 680 ribu orang telah meninggalkan Ukraina. Belum diketahui seberapa lama Ukraina dapat bertahan dari gempuran pasukan Rusia dan sekutunya yang membuat logistik persenjataan Ukraina terus berkurang. Sementara kilang minyak, pelabuhan, dan objek vital lainnya banyak dihancurkan dan dikuasai pasukan Rusia. Sampai saat ini, perang di seluruh Ukraina masih terus berlangsung dan pasukan Rusia semakin mendekat ke ibu kota. Sampai saat ini, perang di seluruh Ukraina. Sampai saat ini, perang di seluruh Ukraina.